Ini pengutusan Nabi Harun alaih salam Nabi Harun alaih salam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi Nabi dan Rasul Itu untuk membantu tugas ke Rasulan Nabi Musa alaih salam Nabi Harun alaih salam selalu mendampingi Nabi Musa alaih salam Untuk menemui Fir'aun Dan meminta agar Fir'aun melepaskan Bani Israel dari perbudayaan Mereka menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Raja Mesir itu Dan mengingatkannya serta meluruskan jalan hidupnya Yang melampaui batas serta menyimpang dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jujur dan lemah lembut Nabi Musa alaih salam dan Nabi Harun alaih salam Menghadapi keangkuhan Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan Akhirnya Nabi Musa alaih salam dan Nabi Harun alaih salam Berhasil membawa keluar Bani Israel dari Mesir Keren Nah ketika sampai di sekitar Gunung Sinai Nabi Musa alaih salam meninggalkan Bani Israel serama Empat puluh hari untuk menghubungi Tuhannya di puncak Gunung Sinai Jadi teman-teman Nabi Musa alaih salam ini Dapat berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu di bukit atau di Gunung Sinai Nabi Harun alaih salam ditugaskan menjaga kaumnya Untuk mengingatkan mereka agar tidak menyembah berhala lagi Jadi ketika itu Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai Kemudian memberikan amanah kepada Nabi Harun Untuk menjaga kaumnya Jadi Nabi Harun ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai Nabi Harun tidak ikut Tetapi diberikan amanah oleh Nabi Musa Untuk menjaga kaumnya Agar kaumnya itu tidak menyembah berhala lagi Nah kemudian untuk kesempurnaan tugasnya Sebagai seorang rosul Nabi Musa alaih salam melakukan perjalanan ke Gunung Sinai Di sana beliau menerima kitab Taurat Setelah empat puluh malam menetap di Gunung Sinai Selanjut Ini Israel menyembah patung anak sapi Selama kepergian Nabi Musa alaih salam Sebagian umatnya banyak yang murtad Apa itu murtad? Murtad itu artinya keluar dari Anjaran atau syariat Islam Keluar dari syariat yang diajarkan oleh Kepada Nabi Musa alaih salam Mereka itu Tidak lagi menyembah Tidak lagi beriman kepada Allah Mereka kembali lagi menyembah Patung atau berhala Nah Padahal Beliau sudah meminta bantuan Kepada saudaranya Ini Nabi Harun Menyembah patung anak sapi Yang terbuat dari emas Jika angin masuk ke dalamnya Dari lubang yang satu Dan keluar dari lubang yang lain Maka akan keluar suara yang mirip Suara anak sapi Siapa yang membuat patung anak sapi dari emas itu? Namanya Samiri Adalah Samiri Samiri Lalu Samiri ini memberitahukan mereka Bahwa itu adalah Tuhan mereka Dan Tuhan Musa Padahal Tuhan Itu hanya angin yang masuk ke dalam lubang Yang terdapat pada patung anak sapi tersebut Dikiranya itu suara Tuhan Nah Akhirnya Bani Israel percaya Dan menyembah patung tersebut Padahal patung tersebut adalah Hasil karya pematung Bernama Samiri Nabi Harun AS Berusaha menasehati dan mengingatkan mereka Tapi mereka menyakannya Dan Nabi Kajak Menyelangkan Nabi Harun AS Maka Nabi Harun AS Diancam Akan dibunuh Nah teman-teman Dari kisah keteladanan Nabi Harun AS Kita bisa mengambil Keladanan yang pertama adalah Kesabaran dan ketabahan Nabi Harun AS Dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Itu begitu kuat Kemudian Yang kedua Nabi Harun AS Adalah orang yang sangat rajin Kemudian Nabi Harun AS Adalah orang yang sangat jujur Dalam membantu Nabi Musa AS Menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu Keteladanan yang dapat kita ambil dari Kisah Nabi Harun AS Baik teman-teman Ibu ada Video-nya disini tentang Kisah Nabi Harun AS Assalam Nabi Harun AS Nabi Harun AS Nabi Harun AS Nabi Musa AS Kisah Nabi Harun menurut Al-Quran Selalu disebut bersamaan dengan Kisah Nabi Musa Nabi Harun memiliki kemampuan Merangkai kata Dan lebih fahsih berbahasa Daripada adiknya Karena itu Nabi Musa memohon kepada Allah Untuk mengutus Nabi Harun Untuk mendampinginya Dalam menghadapi Fir'aun Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa Berhasil mengeluarkan kaumnya dari Mesir Kini tibalah saatnya Nabi Musa Untuk menerima wahyu lagi Dari Allah SWT Nabi Musa Memerintahkan Nabi Harun Agar menjaga umatnya Jangan sampai mereka Menjadi tersesat Nabi Musa Lalu pergi ke Bukit Sinai Untuk berhalwat Dan berpuasa Selama 40 hari Di atas bukit itu Nabi Musa Kemudian memohon Kepada Allah SWT Ya Tuhan Dapatkah aku melihat engkau Allah SWT berfirman Engkau tidak akan sanggup melihatku Tetapi cobalah lihat bukit itu Jika tetap berdiri tegak di tempatnya Maka kau akan dapat melihatku Lalu Nabi Musa menoleh ke arah bukit Atau gunung yang dimaksud Seketika gunung yang dilihat Hancur Lalu masuk ke dalam perut bumi Nabi Musa terkejut Seluruh tubuhnya gemetar Dan ia jatuh pingsan Setelah sadar Beliau bertasbih Dan memohon ampun Maha besar engkau Tuhan semesta alam Ampunilah aku Dan terimalah taubatku Dan aku akan menjadi orang pertama Yang beriman kepadamu Selanjutnya Allah SWT Menurunkan kitab Taurat Yang berupa potongan batu Yang di dalamnya Tertulis pedoman hidup Dan penuntun beribadah Ketika Nabi Musa turun Dari bukit Sinai Ia sungguh terkejut Kaumnya ternyata telah tersesat Mereka berpesta Dan menyembah patung anak sapi Yang seluruhnya terbuat dari emas Nabi Musa segera menegur saudaranya Yaitu Nabi Harun Yang telah dititipi Agar menjaga umatnya Nabi Harun berkata Bahwa ia sudah memperingatkan mereka Namun mereka tidak mendengarkan Mereka menganggap Nabi Harun Adalah orang yang lemah Setelah diselidiki Ternyata orang yang bernama Samiri Yang mengajak kaum Nabi Musa Untuk membuat patung anak sapi Dan menyembahnya Nabi Musa sangat marah Sehingga Samiri diusir Dan tidak boleh ada orang yang berbicara dengannya Samiri juga dikutuk Jika ia disentuh Atau menyentuh manusia Maka ia akan terkena demam dan sakit Itulah siksaan di dunia Adapun nanti di akhirat Samiri akan dimasukkan ke dalam neraka Kemudian Nabi Musa Memerintahkan kaumnya Yang telah tersesat Menyembah patung anak sapi Untuk segera bertawabat kepada Allah SWT Dengan taubat yang sebenar-benarnya 70 orang di antara kaumnya Diajak ke bukit Sinai Untuk memohonkan ampun Mewakili kaumnya yang berdosa Setibanya di atas bukit Datanglah awan tebal Yang menutupi seluruh bukit Sinai Nabi Musa dan kaumnya Masuk ke dalam awan itu Dan mereka segera bersujud Ketika bersujud Mereka mendengar percakapan Nabi Musa Dengan Tuhannya Pada saat itulah Timbul keinginan di benak mereka Untuk melihat Allah SWT Setelah Nabi Musa Selesai berbicara dengan Allah SWT Mereka berkata kepada Nabi Musa Kami tidak akan beriman kepadamu Sebelum kami dapat melihat Allah Dengan terang dan nyata Sebagai jawaban atas kelancangan mereka itu Allah SWT menurunkan petir Yang menyambar dan merenggut Yawa mereka sekaligus Nabi Musa merasa sedih Melihat nasib 70 kaumnya itu Mereka adalah orang-orang terbaik Yang dikumpulkan dari kaumnya Beliau memohon kepada Allah SWT Agar mereka diampuni Dan dihidupkan kembali Allah SWT mengabulkan doanya 70 orang yang sudah mati itu Dihidupkan kembali Nabi Musa kemudian Menyuruh mereka berjanji Untuk berpegang teguh Dengan kitab Taurat Sebagai pedoman hidup Nabi Musa juga mengingatkan kaumnya Untuk selalu melaksanakan Perintah Allah Dan menjauhi segala larangannya Demikianlah kisah Nabi Harun Dan Nabi Musa Dalam menghadapi kaumnya yang sesat Menyembah patung anak sapi Semoga kisah ini dapat Mempertebal iman kita Dan selalu ingat untuk Melaksanakan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Nah teman-teman Itu tadi Tentang kisah Nabi Harun Alaihissalam Ya teman-teman Jadi Nabi Harun Alaihissalam ini adalah Saudaranya Nabi Musa Musa Alaihissalam Diberi karunial Diberi karunial Diberi karunial Diberi karunial Diberi karunial Dalam berbicara Ya Tanya dari Nabi Harun Alaihissalam Diberi karunial Nabi Musa Alaihissalam Diberi karunial Berda'wah Menghadapi Raja Fir'aun Yang sangat kejam Bahkan menganggap dirinya Sebagai Tuhan Ya Nah teman-teman Nabi Musa Alaihissalam Ya Pergi ke bukit Apa teman-teman Sinai Sinai Berhawat itu berbicara atau bersyakat Langsung dengan Allah Jadi Nabi Musa Ini Bisa berbicara langsung Dengan Allah Dan ketika Berada di Bukit Sinai Allah memberikan Kitab kepada Nabi Musa Yaitu kitab apa? Kitab Kitab apa namanya? Kitab apa yang diterima oleh Nabi Musa Allah itu kan Memberikan atau menurunkan Empat kitab Kepada Nabi dan Rasulnya Ada kitab Taurat Ada kitab Injil Ada kitab Jabur Dan kitab Al-Quran Kalau Nabi Musa Diberikan oleh Allah Kitab apa namanya? Taurat Taurat Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa Aku bisa Kita Jabur Nabi Musa 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 Pada Nabi kita semua Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sebagai pedoman hidup Umat Islam Nah teman-teman Ketika Nabi Musa Alaihi salam pergi ke Bukit Sinai Nabi Musa Memerintahkan Nabi Harum Menjaga kaumnya Agar tidak tersesat Ketika Nabi Musa Kembali dari Bukit Sinai Nabi Musa Melihat kaumnya Sudah tersesat mereka Menyembah apa teman-teman Patung anak sapi Patung anak sapi Patung anak sapi Yang terbuat dari Emas Hasil karyanya siapa Siapa yang membuat patung tersebut Samiri 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 apa Samiri 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 ya Bukan Samira Kalau Samira Sama seperti ini Ada namanya Perumahan Samira Residen Ya jadi Pembuat patung tersebut Bernama Samiri Samiri ya Yang Samiri Samiri ini Membuat patung Anak sapi Yang terbuat dari Emas Nah Ketika Ada angin Yang bertiup Mengenai patung tersebut Masuk ke dalam Satu Tumpah Kemudian Keluar dari Lebang Mengeluarkan Suara Lalu Samiri Memberitahukan Kepada Emas Bahwa Itu adalah Suara Tuhan Suara Tuhan Yang Nabi Muka Bukan Ya Tetapi Pada waktu itu Mereka Percaya Kepada Perkataan Nabi Samiri Kepada Perkataan Samiri Ya Kemudian Mereka Menyembah Patung tersebut Ya Mereka Akhirnya Murtad Menyembah Patung tersebut Kembali Menyembah Patung Atau Berhalang Kemudian Nabi Musa Mengusir Samiri Ya Diusir Samiri Kemudian Dikutuk Tadi Tadi teman-teman Maksudnya Tidak Samiri Dan Dikutuk Jika Menyentuh Manusia Ya Seada yang Menyentuh Samiri Dia akan Apa Badanya Tidak 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 Demang Demang Sakit Sakit Iya Betul Sakit Demang Iya Betul Sekali Dan Nanti Di akhirat Nanti Akan Dimasukkan Kedalam Naraka Ya Karena Sudah Sudah Berbohong Ya Menyuruh Nabi Musa Untuk Menyembah Patung Atau Menyembah Berhala Ya Teman Nabi Musa Alayh Salam Ketika Berada Di Bukit Sinai Selama Berapa Hari 40 Hari Ada yang Menyebutkan 10 Katanya 10 40 40 40 40 Hari 40 Hari Ya Nah itu Tadi Teman Teman Bisa Telada Nabi Arun Alim Mohon maaf Teman Teman Fokus Ya Tidak Ada yang Terkini Aku Gak Bisa Gerak Yang Ada yang Terkini Fokus Yang Tidak Fokus Ibu Tanya Nih Tampak DPR 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 Mana Videonya Aktifkan Dara Sebentar Bu Apa Ini Loh Ad Video Radio Nobody Will See Dara Oke Dara siapa Nama Ayahnya Nabi Harun AS Oh no That is a real big problem Siapa yang tahu nama ayahnya Nabi Harun alaihi salam Nabi Imran 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 bin Imran bin Imran bin Imran bin Imran bin Matinya tidak teman-teman Nabi Harun alaihi salam Ayahnya bernama Imran bin Imran bin Nabi Harun alaih salam itu Masih keturunannya Nabi Masih keturunannya Ada gambar kagetnya Oke fokus teman-teman Nabi Harun alaih salam Masih keturunannya Iya betul Masih keturunannya Nabi Yaakub alaih salam Kemudian Nabi Israq Dan Nabi Israim Alaih salam Oke baik teman-teman Oke do you have any question? No Silahkan yang ingin bertanya Silahkan yang ingin bertanya Silahkan yang ingin bertanya Silahkan yang ingin bertanya Teman-teman sudah paham Sudah mengerti Silahkan yang mau bertanya Yang diulur teman-teman hari-hari ini Yang mau bertanya silahkan Tidak 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 ada Tidak ada yang bertanya Darang ada yang mau bertanya kan tidak Ada Medina Ada yang bertanya kan tidak Siapa itu? Mau bertanya apa? Boleh share screen? Jari ada yang mau bertanya kan? Boleh share screen? Yes Boleh share screen? Kenapa? Rehan boleh share screen kan? Nanti tugasnya ibu share di classroom ya Di PL ini siapa? Di PL ini siapa? Itu Rehan Itu Daryl Terima kasih